Pengawas Taman Kanak-Kanak Kabupaten Manukwari menghimbau agar anak-anak sebagai aset generasi penerus harus dijaga sejak dalam kandungan hingga 2 tahun masa keemasannya. Pesan itu disampaikan oleh Pengawas Taman Kanak-Kanak Kabupaten Manukwari, Marta Tasik, ketika menghadiri proses penamatan TKB dan PAUD Betani Manukwari yang berlangsung pada 29 Mei 2019. Dalam proses penamatan tersebut Ketua Yayasan Minora Indonesia Willy Rumbewas menyampaikan siswa tamatan tahun 2018-2019 merupakan angkatan kelima dengan jumlah keseluruhan sebanyak 14 orang. Sehingga total siswa yang tamat dari tahun 2013 hingga tahun 2019 ini sebanyak 63 orang. Meski milik swasta, namun untuk perkembangan TKB dan PAUD ke depan diharapkan ada dukungan dan kerjasama dari semua pihak termasuk orang tua. Jadi dari tahun 2013 sampai 2019 ini sudah sebanyak 63 orang yang telah dilunuhkan. Jadi jumlah siswa keseluruhan dari tahun 2013 sampai 2019 ini terjumpa 256 siswa. Di sini saya selalu ketua jelasan makra minora Indonesia memohon kerjasama dari orang tua siswa ya untuk dalam membangun program sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan. Sementara itu Ketua Pengawas Taman Kanak-Kanak Kabupaten Manukwari Marta Tasik mengatakan masa yang paling indah adalah masa kanak-kanak atau masa keemasan yang dimulai dari dalam kandungan selama 270 hari ditambah dengan 730 hari setelah masa kelahiran hingga 2 tahun. Dalam masa ini anak-anak harus diberi perhatian dan hal positif karena dapat menentukan masa depan mereka. 270 hari dalam dimasakkan hilang dan ditambah dengan 730 hari masa kelahiran yang itu dari lahir sampai 2 tahun. Inilah yang disebut modul di mana masa-masa yang sangat menentukan bagi kehidupan seorang manusia. Selanggu Ketua Pengawas Taman Kanak-Kanak Marta Tasik berharap agar tempat pendidikan Taman Kanak-Kanak dan juga paut di Kabupaten Manukwari harus bisa menenamkan karakter positif dan juga moral yang baik bagi anak-anak. Namun untuk mencapai hal itu dibutuhkan kerjasama dan kekompakan antara guru dan orang tua. Jemita Bisu mengabarkan. Terima kasih telah menonton!